tapi jauh-jauh nyongkau nak sholatku akeh sampe ya soh itu pake sampe gajarannya akeh aku lah karena itu tadi nirakati supaya umatnya nabi itu jangan pernah tersiksa mergorak sholat ke belia fa'innamin huma'al ummah karena banyak yang pekerja kasar pekerja kasar, ino, terlantar kayak apa tersiksanya kalau ditambahi sholat ke belia macem-macem tapi dia wali bisa mibir lalu ditegur lalu ditegur, lalu itu wali junior lalu ditegur coba sekarang, kalau bal balan diharam kabeh barang bah diharam terus orang kecewa mbak islam, yang rugi kan nabi jadi ada wali yang tak sama kalau bal balan jalan lalu diting rumi malah macem-macem wali kukadah orang wali yang sok khusuk pahpoh wali amatir, ngajinya kurang agak nabi kan jalan mu'ayman mu'ayman senangannya mabuk macem-macem nabi Musa itu top topnya nabi termasuk ulil asmi nabi Muhammad, nabi Ibrahim nabi Muhammad, nabi Ibrahim sepapan atas ini itu nanti kaum ini itu cerita orang gak gampang ngecapu munafek munafek zaman nabi itu mesti munafek mereka bodohnya orang yang mesti benar tapi kalau dikiai di bodohnya orang jauh gaman muni munafek, orang yang mesti benar paham ya? senangannya kalau mada apa? nabi, nabi perang ini orang orang ranga yuk perang ini 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 perangnya wajib kalau zaman nabi perang zaman nabi itu tidak dindut mesti benar muswa nabi mesti salai dalam perang ini belohnya kiai bodohnya benar bukan wajib ya caranya itu jenis kiasma alfarik paham ya? perang zaman nabi, nabinya mesti benar muswa mesti salai ini perang misalnya beloh N.O, gerteng Muhammadiyah, wahabi gerteng Sunni, aswajah bodohnya jelasin kan bodohnya jelasin tukarannya juga bodohnya jelasin tukarannya nggak usah ngerti perang nggak usah tenang berbodohnya jelasin ya kok jadi perangnya ya harus mau tukar neng-nenggan, rasanya rasanya bagus, rasanya bagus maksudnya kalau perang zaman nabi kan musuhnya jelas salah, ya nabi mesti benar, benar al-haqi wal bet kalau terus nabi nabi Musa pas badai istis kok ceritanya tentang isyak neng-kita bulwuj diwasi lafat-lafat sing diomong noong sufi sing gak kena ditiru tapi sangko shauk shauk ku bronto walhasil nabi Musa istis kok gak mandi umatirah mandi nabi Musa kan ngungatan ikulah ya Allah kenapa doa saya nggak mandi terus jari pangeran ya merko sebagian sing melok istis kok itu wangnya tukang adu-adu jadi nabi Musa ya Allah tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jama istis kok ya Musa aku itu ngaram no ngerasani jadi ratak duduk waduh aku itu ngaram no adu-adu ya ngaram no ngerasani mulanya ratak duduk berarti gak mandi terus ya orang mandi sah ya ini sang ini petui kau laku jenai barek barekku innahu yudhikuni filyaumi salah samar barekku kau laku tiap hari goyok naku bengtel sangking lucunya barek ya ramele istis kok barek wangnya sepunti nabi ku dan waliku mesti gak ketemu pada kenal dikwolek pirang-pirang bina akhirnya ketemu barekku senangannya melaku-melaku ya cara ketunan wangnya mau gak melakuk ya secara jelas bareng ngonok nurning barek nabi musa ngerti akhirnya antar barek iya iya sakalimuwah kue kue musa kalimuwah iya aku dikongkong pengirahan waduh ikwela nopo wiki donyo sekurang banyu gini-ginis kudu istis kok kudu solat istis kok gak gelam jak solen kemudian purun solen lakin nopo kue iya dari pengirahan aku kan jaluk dongok kue dongkanya gak ternyata ternyata jatiru hakkan jatiru tapi kalo buatan bodoh nih kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab dongkanya gak ternyata ya Allah apakah hujan sudah gak nurut sama engkau sehingga gak mau hujan nopo jatiru bangkrut nanti hutan yang bawa kekang barang rapenteng bawa kekang nopo maksiatnya jeneng maksiatnya jeneng nak pertimbangannya jeneng orang-orang itu maksiat lu maksiatnya mereka gak madurati jeneng berna rampun barang rapenteng mereka maksiat gak madurati jeneng kok jeneng pertimbangannya barang rampun hutan barang sepil berna rampun langsung hutan hutan orang-orang sholat orang-orang nangis terus ngonotok papa ngomong hutan hutan tapi syaratnya wujudin 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 isek mbak panggirat karena itu jeneng rohaku maksiatnya jeneng rohaku kalau ilmunya isekku ya kalau orang isek itu prosedur seharian prosedur standar itu apa-apa itu prosedur standar tapi ngomong hutan pertama ya Allah model paceklik itu gak perilaku yang saya kenali dari engkau jadi gak mana model memberi sanksi kini gak perilaku yang saya kenal dari engkau nopo pancin hutan juga nurut jeneng ngantiraglim hutan nopo maksiatnya mereka menjadi problem bagi jeneng nopo maksiatnya mereka itu gak penting bagi jeneng nopo maksiatnya jeneng tetap pengiran ya gak masalah iso pengiran diguling nopo presiden buatan saget kan jadi kan tetap pahaman sebagai pengiran usaha dunia maksiatnya gak ada goleng menggolengkan hutan terus nah nabi musawi sempat badai jatos mereka dianggap dungo iku kurang ajar dungo iku kurang ajar bareng badai di jatos ambai pengiran ya musa inna hu yudhikuni filyaumi salah samarot ya musa kejokuman jatos bar aku seneng dikni yang mergongono ini mergongongan ini ngawur ini kita gak pernah ngawur kadang gue sholat nganti satu serokaat nabi dungo wudhu se ati ditotos se barang lagi dungo ben mustajab lu apa pengiran se ekstrim polisi sehingga kudung apa prosedur umar enggak tahu dungo iku hidayat tapi di bawah di paringi hidayat tapi orang keresak gak dunga-dunganan umar tahu dungo iku hidayat orang dikne kafir preman itu pengiran yang keresak misalnya murga umar didunga iku nabi ibu lah apa didunga iku nabi ibu jahalak itu pengiran itu pengiran yang ngerah musa ini penghidu jatos tiang disalah pengiran yang kedua ini yang pedagang suruh judabah tadi kalau misalnya pelan kalau misalnya pakai jaharan pelan pokoknya pakai jaharan aksesoris sepatu ini lalu itu jadi wali ini pengiran menggunakan wiridan ngerti ya Allah kalau engkau mau pergi dan butuh kuda pesan tengkulo nanti pelanannya tak bikin terbaik nak jiran badai lu tak siapkan sepatu ini wawah ini baik apa yang bisa ngerti 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 ini ceritanya di kitab al-minanul kubra terjawabnya Allah seperti sejak jatos ini caranya seneng aku ya caranya seneng aku ya artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu jadi sebetulnya kita juga sering kriminal aku berjuang demi agama nulungi agamanya Allah tenang misalnya Allah mengaku hukum matematika ngenyak Allah aku sih butuh pertolongan eh padahal kan umpah-umpah seneng pengiran mengaku mafum kriminal kabes yang tahu sodako sodako murka alasannya jadi nulungi agamanya Allah memangnya Allah lemah sampai butuh mbak tulungi memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai Allah politik sama kan anda menghina Tuhan kan tapi orang mau menulungi Allah niatnya sen seneng ya usah mafumat bahasanya orang seneng tidak usah kisap bahasanya orang seneng tidak usah dilogika pokoknya menggunakan keungkapan seneng faham juga lo maksudnya berarti anggil mulanya sampai roksalah ngukumi orang lio bareng orang usah mulanya juga imam sharoni mulanya sampai sholat keblia sampai witir-witir sampai dala'il dala'il wa'is lakon lakon ini rasa apa-apa dia yuk ratau sholat keblia ilmu sepiro para kembik pangeran sepiro orang usah banyak ulama yang tidak sholat keblia padahal mencintai Tuhan hanya inginya masyarakat yang awam kayak bakul tani tukang supir tukang kernet misalnya supir bis penumpang terus keblia beriku duhur beriku badia ayolah tapi berhubung fardutok selesai kan nah ini pak sholat si sholat bar maka sholatnya cepat karena itu orang geremang misalnya keblia si padahal keblia duhur kesunatannya papat dia itu papat duhur kesunatannya jamak aja pujian was tidak asal tapi orang bila orang mikir kebutuhan itu ada kok tapi orang 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 anggur dikabat panggabat ngiyai ada kok dia kesimpulasi yang dia kesimpulasi dia orang yang mikir kalau misalnya panggabat dia kesimpulasi Jangan-jangan di pendapat, wah sebaiknya tidak usah kau beli ya. Apa yang aku mikir? Ini juga gaman, gede ulama. Satu keliru-keliru dari ulama, itu paling asfak oleh umat Muhammad SAW. Orang-orang yang sayang umat-umat Nabi seperti ulama. Jadi dua perilaku yang paling awam harus diperitung. Kalau cek lain bapak, bapak aku sepun, senangannya sarungan, kau santok, melakon, gini-gini tiga kilo. Gitu lah, ini orang menggerak jelas. Dia melampah, gue rasa sandal. Dia melakukan, gak lakukan itu yang. Berarti itu berarti, itu lho dulu. Lho dulu dulu dulu, aku nanti mati, nanti mati-mati. Sepayang, malekat Israel, lupayang, terus keben mati, kok mati-mati. Ya akhirnya orang gue, ternyata dunia umat demi mati. Aku malah rawani mati, itu malah lucu. Aku nanti mati, kok malah nanti mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu. Orang diingatkan mati lagi. Orang diingatkan duit kurang penting. Ternyata kok, ya. Jadi seperti itu, Gila, nanti duit raja, bingung. Aku nanti duit, malah bingung. Wah, aku malah keliru. Aku nanti duit, bingung. Aku ingin belanja. Ada, orang duit, aku ingin pokok. Saya ingin belanja, Bapak Allah. Tidak, ini badan-bingung. Bapak Allah, ini badan-bingung. Bapak Allah, ini badan-bingung. Jadi ini pengertian, ini jenangan. Jadi, ini ikhya'una kita busimak, wal wujdi-wujdi itu, ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu, tidak punya bahasa. Akhirnya awur-awuran. Tapi, ngawur, songkoh banget. Senang. Lalu, aku serah kena kisah. Maksudnya, kalau berkali-kali di debat Kiai, ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji, dirembang sekarang itu sudah 2027. Tengah ini, bintang? Nak daftar haji sekarang, bintang? 30 ya? Tengah rembang sekarang, bintang, 27. Lalu, menurut KVK kan, gak boleh umrah dulu yang sunnah. sunnah, ngalahkan haji yang apa? Wajib. Ya, gak gede-gede, takut Kiai, kalau daftar kaji. Banyak takut KVK, kalau ngurem pun patang, seket, Gus. Bintang, likur, kita harus babres. Kita takut, aku kangen tenang. Bikinnya kangen tenang, umrah harusnya tanggung jawab. Tapi, jari Kiai ini, buat tenang, Salgus. Perkara ini, umrahku sunnah, kaji, wajib. Kangen, itu ada hukumnya. Kalau kangen, berangkat, tebak, goblok. Kalau kangen, kalau ada hukumnya. Beda ada sunnah wajib, itu ada orang kangen. Kalau kangen, itu ada hukum. Kangen, itu ada kaji Nabi, ya, kangen. Ya, berangkat, umrah. Ya, berangkat. Soalnya, di daerah, umrah, alasan. Kalau kangen, itu ada hukumnya. Kangen, itu ada hukumnya. Ya, orang kangen, dia, orang kangen. Kalau itu, tiba-tiba, kalau ada iman yang pemabaya, kalau kangen Nabi, ya, orang nabi, dan ini, orang iso. Kalau kangen, itu ada hukumnya. Kalau kangen, itu ada. Kalau kangen, itu ada zaman, Asrari, Bahamid, Pasurwan, yang top-top, kalau kangen, saya ada sejarah, ada yang ngomong-ngomong fase sekelilingnya. Tapi kalau fase tenang, terminal nggak gelap. Banyak kan sekeputar ngomong soleh, mafia-mafia. Tapi kalau di mafia tenang, orang gelap. Karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Kalau kangen, kalau mabuk tenang, terminal, itu akan berhukumnya. Senangnya, yang parah-parah kemejit. Itu repot. Kalau santri, yang nakal, kalau orang-orang yang gelap. Kalau tertip, yura gelap. Tapi kalau ngegeng di terminal. Yura gelap. Lihat, jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahaban yang Allah. Kita sholat kobliyah badia, mergawang anggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis, dia berkeputusan, rasa kobliyah badia. Apalagi ulama itu periwayat sejati, dimana Nabi Nathedinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul, memang engkau mau nyuruh kita begini ya. Sholat lima waktu ya. Tidak ada yang lain ya, sholat tidak. Ramadan ya. Tidak ada yang lain, tidak. Itu kan masyur katanya. Denyang, pokoknya pas-pas. Sholat lima waktu. Hal aliyah ghoiruhuna kolalak. Ramadan hal aliyah ghoiruh kolalak. Terus terakhir, orang beduimu ini. Fawawawd... Ini sumpah. Fawawala'adzidu'aladalik wal angkos tapi Nabi jawabnya apa? aflaha aflaha in sodako dakolal jannah wongiku ahli suwariku dan ini penting jadi kita harus sepakat kobliyah bakdiyah itu sunnah kita sepakat, saya pun sering kobliyah bakdiyah mungkin tidak sesering sampaian, tapi ya pernah tapi ini jangan jadi gerakan masal, karena kita umatnya Nabi yang satpamir, yang supir pirang-pirang, ya semacam-macam ini juga kalau ada abid, saya merusak sholat berlebihan, saya tidak berlaku saya tidak berlaku, saya tidak berlaku malah kadang ada maricaranya gedeh, waduh tidak usah berlebihan, begitu biasa kalau kita, saya tahu cara ini mencintai umat yang mengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah ini masyur yang Twitter-twitter ini masyur dan ini bisa dikonfirmasi, tapi masyur cerita ini, saya tidak bilang sohaya, tapi masyur Sayyid Muhammad itu pernah muka syafah di 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 makamai Rasulullah ketika ada satu kelompok soh awal Sayyid Muhammad tanya man hum ya Rasulullah kol hum ashabi soh kedua masih hum ashabi tapi wami warohi aswidatun ahli mahadok kelompok yang lebih besar buahnya sekali terus Sayyid Muhammad tanya man hum ya Rasulullah kol hum al-Indonesiun itu orang-orang Indonesia mencintai saya ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia ternyata apa, maulid di Indonesia itu yang bertatu saja muludan itu tidak ada di negara lain sing sing rasulat pun muludan berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa Indonesia sampai Kiai pertama yang ngerima cerita itu baru ngecek waduh sing tato nanda ya muludan ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat itu pemabuk tapi dia ini mau mabuk ini terminal mabuk ngerupin Nabi ya itu tak sirupin Nabi nah itu kita tidak pernah tahu kita kan tidak ditektir kalau kita mikir awam di kita tidak ditektir jadi orang itu makanya ya soal munafek ini zaman Nabi itu munafek mpdhani orang yang jelas benar sementara orang yang mpdhani kita itu mpdhani orang yang tidak jelas misalnya kita jadi Kiai untuk duit proposal untuk duit salam template saya kan yura jelas niatnya yang ngecek itu biye nah terus gue dibaduni wong ya anggap khusus umum ya kadang dibaduni wong solem ya ya itu mulanya ini Hamid Pasurwan tahu nangis ngerti kan ngerti kan soan tentang mpdkhalil mpdkhalil ini itu pengasuh ponder sidogiri itu walhasil mpdkhalil itu soan mpdkhalil kulau ini soleh-soleh kulau pia mpdk ujuk-ujuk jadi pengirat jadi kemana kan mpdkhamid itu orangnya soleh khusuk beliau soleh alim istiqomah jamaah istiqomah sholat koplih abadiyah tapi setelah terkenal khusuk karena ya orang soan terus ngasih uang ngasih macam-macam beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khusukku jadi duit karena mpdkhamid teraruhin kalau kita orang gak benar kan wah ini bagus lah kan gitu tapi beliau itu nangis nangis soan mpdkhalil mpdkhalil itu masih mbah-mbahnya istri saya mpdkhamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya enggak saya saya cerita ini supaya sama yang tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini karena kihamid itu misanannya mbah saya kan orang lasem enggak lah siti soan itu mbah-mbahnya istri saya mpdkhalil jawabnya ya ibu rusamu jawabnya mpdkhalil ibu rusamu makanya enggak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya njagani enggak semua kesolehan itu enggak ada di dua makanya kayak seperti saya roh mbah demyati pandegeleng itu enggak kaget enggak mau nemuin tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah bukdhalili falyukrim duifahu ilmu saya amatir karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan-jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehur matan padahal saya khusus enggak untuk ini makanya ada ulama model batin yang tertutup malah anak tembang ilan jenis kemis bahwa ada tamu jenis lawang takut ada pokok rini nyon barokai jenis wos tak barokai nak gak gaguh aku mulai tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu katus guru kulabah hormat tamu kiarwani hormat tamu karena perintah nabi falyukrim duifahu tapi yang tidak hormat tamu ya banyak ya saya tinggal mengikuti mana jadi ulama itu banyak anda boleh milih kefiahnya boleh milih tapi yang jelas khususnya tidak ditenangi tetap jadi duit orang terkenal alim terkenal wali terkenal wali itu tidak nganti buat nikmati jadi duit solem jadi duit duit karena ada kulaukan khusum kulau itu misaui rugin itu tidak kalau pengiran sampai misaui berkaren misaui terus rugin rapat tapi misaui terus terus selamat nanti terkonversi jadi wah banyak juga ulama yang seneng tamu seneng umat pwek gitu di pandai kaji nabi dihormati ya fakulun ala hakin semuanya benar kamu tinggal milih yang mana cuma saran saya ini kan milih yang diwak ini kan bisa tamu jadi ini benar karena ini solemu aman rada tidur alhamdulillah tapi kadang jadi khasut jadi itu musibah jadi rada tidur jadi hasul ini masalah makanya ulama itu harus ngomong sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikersana Allah subhanahu wa ta'ala nabi musayu kalimu ternyata dunga udhan butoh bareng rin para sohabat ya ada umar saya dina aliyak top-top sohabat sampai kanji nabi di pesen ya pokoknya dunga usl korni pemuda desa mau tukang yang diwak ahli mali metia ngarek imam shafi'i ini kok anggar sumpet ngulai kancang jenis saiban arroi saiban wali mali muang penggawainnya ngarek imam shafi'i jadi kuali dihormati bagi raja ahli fakih formal mulia riba imam shafi'i tapi nak sumpet ngulai saiban arroi mereka anggar kabah kiai kok duwe-duwe mulia kok uang mikir wajar kayak tenanan mulang lah apa-apa terjamin tapi nak kiai melarat kabah ya repot mati imam senang sholat lah raso buka toko nyerah rosisi buka artinya sama-sama bisa disalahkan ngak kiai suka ayam mulang jenis mergote duwe kiai melarat sergeb mulang ya pancer raya orang buka toko nyerah duwe sama-sama bisa digukat makanya Allah bikin nabi macem-macem mana si nabi suleman suka beli gedu mana nabi melarat gudikan nabi sinta sawa ayo nabi ini rohen wapal ya bangsa nabi melarat-melarat wapal keliru ini nabi ayo pada akhirnya akan kaya nabi ini raisoni rusing pada akhirnya seiban arroi ini ahli mali meti yang ini imam safi'i ketika tanya jauh sama seiban arroi itu sampai muridnya itu tersinggung saya baca ini di ihya di beberapa kitab dan di takwiyah ketika saya ikut majlis muat sholat saya itu marhafid di langitan itu beliau ketika cerita-cerita ini tapi cerita ini masyur benak lulama memang masyur itu seiban arroi ditanya sampai muridnya mam safi'i tersinggung misluk atas aluhal jelbati sebaliknya jengan kok takok wong beduh beduhi mereka mengenang waduh ya wong kumuh barang muridnya ngerti dialik mam safi'i ditakok ini memang